Wurusat tawuran yang kembali pecah di jalan tambak menggarai sering kemarin menyebabkan tiga warga terluka akibat terkena tembakan senapan agin. Ya, bahkan sebelumnya pada tawuran yang terjadi hari minggu lalu, dua orang warga tewas sia-sia. Warga berharap ada tindakan tegas dari aparat kepolisian untuk menyudahi tradisi tawuran di kawasan ini. Suasana harum menyelimuti kediaman korban tewas Fikri Fahdlur Ramansyah di Mangkarai, Tebet, Jakarta Selatan. Keluarga hanya bisa pasrah, remaja 18 tahun itu tewas sia-sia. Fikri tewas akibat tertusuk senjata tajam saat berlangsung tawuran warga minggu lalu. Orang tua korban mengaku ikhlas dengan musibah yang menimpa putranya. Ya sudah lah. Dan juga untuk dari pihak kepolisian, saat ini memang jujur saya sudah koordinasi, sudah komunikasi dari pihak keluarga. Ikhlas, ikhlas-ikhlasnya melepaskan kepergian anak kami. Ini memang ketentuan Allah. Kalaupun katakanlah yang memang orang yang memang melepaskan jenapan itu, semoga Allah ampun. Semoga Allah kasih buka hidayah buat dia. Ini buat pelajaran kita yang masih hidup. Selain Fikri, korban tewas lainnya adalah Sultan Rafi, 16 tahun warga Mangkarai, Jakarta Selatan. Ya, meski korban berjatuhan, namun toh tidak membuat tawuran antar warga di kawasan jalan tampak perbatasan menteng dengan Mangkarai menjadi terhenti. Tawuran yang tidak jelas sejak kapan berlangsung itu selalu saja terjadi. Ironisnya, tawuran hanya dipicu masalah yang sepelek, seperti ketersinggungan warga dan berkali-kali tawuran, berkali-kali pula upaya damai selalu dibuat. Terakhir, pada 10 Januari 2017, bertempat di balai warga RW 04 dilakukan ikrar perdamaian antar warga yang kerap terlibat tawuran. Sayangnya upaya damai hanya terhenti pada aksi seremonial belaka. Tak butuh waktu lama, tawuran pun kembali pecah. Butuh tindakan tegas dari polisi untuk menangkap dan mempidanakan para pelaku tawuran. Adanya tindak hukum diharapkan dapat memberikan efek cerah bagi para pelaku sehingga tawuran pun tak terulang lagi. Tim Liputan, MNC Media Jakarta